Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya ya Berubahnya Yesus dari bayi menjadi Allah Berubahnya Yesus dari bayi menjadi Allah Salam sejahtera ini sekaligus menjawab pertanyaan kepada beberapa orang yang tanya Pak Pendeta HDD kok gak pernah membahas misalnya yang ngetrend tuh misalnya Menjelek-jelekin keyakinan maaf nih umat muslim gitu Aku ini mantan muslim pak Seru njelek-jelekin umat muslim ogah saya Kenapa kok tidak mau Karena saya sudah yakin Saya sudah yakin bahwa memang beda Allahnya beda, kitabnya beda, nabinya beda, surganya beda Lah kok barang beda, kok mau dibanding-bandingkan yang gak bisa Ya itu yang membuat saya memang ogah untuk Dalam tanda petik Njelek-njelekin umat muslim ogah saya Ya tapi kalau orang muslim nanya gimana Dijawab Lebih baik saya meluruskan Ya bengkoknya Orang-orang nasrani yang 2000 tahun menyesatkan kekristenan Mari kita lihat Berubahnya Yesus dari bayi sampai menjadi Allah Anda kaget gak dengan hal ini? Kaget pak Jadi Yesus itu dari bayi jadi Allah Betul Mari kita lihat ketika bayi Yesus bergelar anak Allah Lukas 1 ayat 35 itu juga anak Allah Ya Markus 1 ayat 1 Injil Ya permulaan Injil Kristus Yesus anak Allah Jadi Yesus anak Allah itu adalah Yesus bayi Yesus bayi disebut anak Allah Ya anak Allah ini setara dengan Allah Ya Filipi 2 ayat 6 Lalu semua malaikat menyembah dia Ya di dalam Ibrani 1 ayat 6 Ya clear sampai sini Ya Yesus bayi disebut Yesus anak Allah Setara dengan Allah Semua malaikat menyembah dia Ya jadi umur 1 sampai 29 tahun Ya bayi sampai beranjak dewasa Ya itu Yesus disebut anak Allah Lalu berubah disebut anak manusia Ketika melayani umur 30 tahun Ya Ketika Yesus melayani umur 30 tahun Maka Yesus menyebut dirinya anak manusia Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia anak Allah Kalau orang lain yang ngomong ada Misalnya orang yang kerasukan setan Yesus anak Allah Mengapa engkau akan menyiksa aku Atau orang farisi Tanya apakah engkau anak Allah Tapi paling-paling Yesus jawab Engkau sudah mengatakannya Tapi Yesus tidak pernah ngomong langsung Aku anak Allah Yesus ngomong aku anak manusia Ketika Yesus berumur 30 tahun Kesetaraan dengan Allah yang dimiliki Ketika dia bayi sampai umur 29 Dia tidak pertahankan Di dalam Filipi 2 ayat 7 Lalu dia mau merendahkan menjadi hamba Di ayat 8 Maka Yesus yang anak manusia ini Sedikit lebih rendah dari malaikat Ibrani 2 ayat 9 Tadinya semua malaikat sujud pada Yesus Sekarang ganti semua malaikat ini Menguatkan Yesus Di dalam Lukas 22 ayat 4-3 Yesus yang anak manusia ini sujud Berdoa kepada Bapaknya Bapak adalah kiasan Yesus Kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga Ya Jadi Yesus yang anak manusia ini Sujud doa pada Bapaknya Ini sudah berlalu belum? Sudah Ya Mati di salib Ya Anak manusia ini mati di salib Bangkit Menampakkan diri 40 hari Lalu naik ke surga Sudah berlalu belum? Sudah Nah sekarang yang ketiga Yesus Allah Ya Yesus Allah ini dimulai dari ketika Yesus naik ke surga Di dalam kisah 1 ayat 9 dan 10 Ketika Yesus naik ke surga Maka Yesus anak manusia Yang fisik anak manusia Berubah Jadi roh di surga Jadi Allah di surga Makanya Yesus bilang begini Di dalam Matius 26 ayat 64 Anak manusia akan duduk Di sebelah kanan Yang Maha kuasa Yesus berubah Dari anak manusia menjadi Yang Maha kuasa Dibuktikan di dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata Aku yang Maha kuasa Yesus yang manusia Anak manusia berubah menjadi Allah Ya di surga Di dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata Aku Tuhan Allah Di dalam Wahyu 21 ayat 7 Aku jadi Allahnya Ini sudah berlalu Sedang terjadi Dari dulu tahun 33 Masei Sampai hari ini Sampai nanti kiamat Yesus sekarang Allah Kita ulang Waktu Yesus bayi disebut Anak Allah Lalu dewasa merendahkan diri Menjadi Hamba Menjadi Yang diutus Allah Disebut Anak manusia Lalu mati di salib Bangkit Naik ke surga Menjadi Allah Satu-satunya Jadi Yesus berubah Dari bayi Menjadi Allah Anda paham tidak Yang aneh Bina Jaib Mayoritas gereja Nasrani Mulai dari Katolik Protestan Ortodok Karismatik Pentakosta Kemudian Mormon Dan semua gereja-gereja Nasrani Aneh Bina Jaib Yesus Anak manusia Yang mati di salib ini Naik ke surga Balik lagi Jadi anak Allah Ini orang Tidak waras Ya Yesus Yang anak manusia Naik ke surga Kan jadi roh Eh di surga Jadi anak Allah Atau Di surga Tetap jadi Anak manusia Yang sujud Pada Bapaknya Penyesatan 2000 tahun Oleh Trinity Oleh Trinitas Yang mengatakan Bahwa Yesus naik ke surga Tetap Jadi anak Allah Tetap Jadi anak manusia Yang sujud Pada Bapaknya Yesus naik ke surga Menjadi Satu Satunya Allah Roma 16 Ayat 27 Ya Ya Jadi Yesus di surga Menjadi satu-satunya Allah Tapi aneh Bina Jaib Yaitu Mayoritas gereja Disesatkan oleh Yang namanya Trinity Tritunggal Mengatakan bahwa Yesus naik ke surga Tetap Jadi anak Allah Anak Allah kan Yesus bayi Atau jadi Anak manusia Anak manusia kan Yesus fisik Yang masih sujud Doa pada Bapaknya Tidak pernah Ada bukti Di surga Ada Bapak Di surga Hanya ada Yesus Kristus Satu Satunya Allah Wahyu 4 Dayak 2 Bapak Ibu Saudara Perhatikan Perhatikan baik-baik Yaitu Berubahnya Yesus Dari bayi Menjadi Allah Ya Tidak pernah Dipahami Selama 2000 tahun Gara-gara Disesatkan oleh Yang namanya Tritunggal Itu Penyesat Selama 2000 tahun Puji Tuhan Gereja Alkitab Al-Asa Sebagai pendobrak Nah sekarang Kembali ke Alkitab Ternyata di Alkitab Sangat jelas Yesus itu Anak Allah Waktu bayi Sampai Umur 29 Lalu Berubah Jadi Anak manusia Umur 30 Sampai 33 Lalu Naik ke surga Berubah Jadi Allah Itu Alkitab Ditulis Tetapi Selama 2000 tahun Diselewengkan Oleh yang namanya Trinity Sehingga Hari ini Kamu masih Memahami Yesus itu Di surga Balik lagi Dari Allah Balik lagi Jadi Anak Allah Balik lagi Jadi Anak manusia Yang masih Sujud Pada Bapaknya Lalu Anda Mengklaim Kami juga Selamat Masuk surga Katanya Anda Tertipu Dengan Pengajaran Trinity Selama 2000 tahun Clear Berubahnya Yesus Dari Bayi Menjadi Allah Tidak Dipahami Selama 2000 tahun Disesatkan oleh Yang namanya Tritunggal Ayo Kembali ke Alkitab Apa yang tertulis Di Alkitab Yesus Sekarang Adalah The only God Satu Satunya Allah Jangan Pernah Menyembah Allah lain Selain Yesus Kristus Satu Satunya Allah Kalau Anda Berpaling Kepada Allah Lain Mau disebut Bapak Dalam Nama Yesus Binasa Kamu Sebab Yesus Dengan Tegas Mengatakan Di dalam Yohanes 8 Ayat 24 Jika Kamu Tidak Percaya Akulah Dia Akulah Allah Kamu Mati Dalam Dusamu Kamu Sebagai Kambing Terkutuk Sembahlah Yesus Kristus The only God Satu Satunya Allah Roma 16 Ayat 27 Clear ya Bapak Ibu Saudara Yuk Kecukla Alkitab Supaya Mengerti Kebenaran Alkitab Ini Semua Ayat Alkitab Anda Tidak Mungkin Bisa Bantah Meskipun Telingamu Merah Anda Tidak Bisa Bantah Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Jangan Mau Disesatkan Oleh Tritunggal Tritunggal Membuat Penyesatan Yesus Bayi Sampai Yesus Allah Eh Yesus Allah Balik Lagi Jadi Bayi Di Surga Yesus Jadi Manusia Lagi Masih Sujud Pada Bapak Ya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Haleluya Amin Sampai